Kami lanjutkan untuk menayangkan wawancara saya beberapa waktu lalu dengan tersangka gratifikasi yang sudah ditetapkan oleh KPK Rafael Alun Trisambodo. Saya bertanya mengenai pilihannya memilih untuk sekolah dan kemudian melanjutkan karir sebagai pemeriksa pajak dan sampai saat ini berada di posisi atau pernah karena sudah pantan ya sudah mundurkan diri dan sudah diberhentikan oleh Kementerian Keuangan terakhir di kantor pajak wilayah Jakarta Selatan. Ia sudah mengabdi sebagai aparatus si penegara selama 33 tahun. Saya coba menggali bagaimana perjalanan karirnya selama 33 tahun tersebut di Kementerian Keuangan. Kita ikuti berikut ini. Pak Angkaya uang yang disimpan di STD Pak. Ini banyak banget ya ketika mendengar nominalnya. Itu kemudian publik berpikir bahwa jangan-jangan Pak Rafael juga mau mengaburkan uang lewat STD ini. Itu memang sengaja dikaburkan? Bapak sengaja menyimpan? Sepengetahuan semua orang atau bagaimana? Kalau saya mau mengaburkan uang yang ada di SDB, tentu SDB-nya nggak atas nama saya. Itu dulu. Atas nama Pak Pak? Atas nama saya SDB-nya. Saya hanya menyembunyikan sebetulnya dari keluarga saya. Keluarga dalam arti? Dari istri dan anak-anak saya. Kenapa harus disembunyikan Pak? Karena saya khawatir. Saya ini kan ASN. Kalau istri dan anak saya tahu jumlah uang yang kami miliki, tentunya keinginan untuk ini, ini, ini itu pasti timbul. Dan itu akhirnya akan membuat ketidaktenangan saya dalam mengelola rumah tangga. Jadi memang uang ini hasil dari penjualan aset-aset saya, aset tetap saya di tahun 2010, yang pada saat itu sudah saya tukarkan ke mata uang asing. Nah, kalau kita lihat dari jumlahnya, nanti saya bisa jelaskan secara detail, bahwa itu memang konek dengan angka yang sudah ada di... LHKPN? Ah, di SDB. Saya tidak melaporkannya di LHKPN, tidak melaporkannya di SPT, karena saya takut nanti pertama istri saya tahu. Jadi yang saya tutupin itu sebetulnya. Karena kalau tahu pasti anak-anak yang sudah tumbuh dewasa juga mintanya macam-macam. Istri saya juga mintanya macam-macam. Jadi bukan untuk mengaburkan bahwa Bapak punya harta atau simpanan uang sebesar itu? Ah, bukan seperti itu tujuan saya. Tujuan saya ini uang untuk hari tua saya beserta istri, hanya untuk kami berdua saja, tapi tidak untuk sekarang digunakannya. Kalau gitu saya mau, kalau Bapak berkenan, saya mau bertanya soal latar belakang keluarga Bapak, termasuk kenapa sih Bapak kemudian masuk ke STAN dan memilih profesi sebagai ASN, spesifik kemudian jalan kalirnya ke Direktura Jenderal Pajak? Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau latar belakang keluarga saya, ayah saya dokter TNI, kemudian beliau terakhir meninggal umur 47 tahun sebagai kepala rumah sakit tentara di Kalimantan Barat di Pontianak. Nah, kemudian beliau juga praktek dokter di sore hari, di mana saya juga sering ikut membantu membuat tagihan terhadap pabrik-pabrik yang menjadi langganan praktek dokter di tempat ayah saya. Nah, kemudian yang kedua, ibu saya, ini seorang apoteker, lulusan dari UGM juga, Bapak saya juga dari UGM, di Pontianak itu juga membantu ayah saya dalam hal obat-obatannya. Kemudian, almarhum ibu saya juga memiliki usaha penggergajian kayu, somil, dan sebagai importer barang pecah belah, di mana barang pecah belah tersebut. Dan saya, kakak saya, adik saya, semua tidak sekolah di STAN dan tidak ada yang menjadi pegawai negeri, saya dulu memilih STAN, saya diterima di UGM dan diterima di STAN, saya memilih di STAN karena saya ingin lepas dari orang tua. Lepas dalam arti? Karena ibu saya, mendidik kami berempat, ini sangat disiplin dan keras, lebih keras dari cara mendidik ayah saya. Jadi, kita semua berempat, laki-laki ini sebetulnya tidak ada yang tahan di rumah. Jadi, bagaimana caranya kita mencari jalan keluar dari rumah, saya bisa melarikan diri, tanda kutip, ke STAN, adik saya melarikan diri ke Jepang. Jadi, kita memang kondisinya di rumah itu, anak laki-laki jam 9 sudah harus di rumah. Jadi, pendidikannya sangat ketat, ini yang membuat kita anak-anak tidak ada yang tahan di rumah. Saya memilih ke STAN. Saya memilih ke STAN. Bapak mungkin bisa cerita perjalanan karir Bapak, kemudian pada akhirnya saat ini ditugaskan, saat ini, maaf saya koreksi, Bapak sudah mengundurkan diri dan sudah diberhentikan oleh Kementerian Keuangan. Terakhir, kemudian ada di kantor pajak wilayah Jakarta Selatan, betul ya Pak ya? Berarti berapa lama itu? 33 tahun, Bapak? Saya mulai bekerja, lulus dari STAN tahun 1989, kemudian kemarin diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, itu tanggal 14 Maret 2023. Jadi, sebetulnya sudah 33 tahun setengah di Direkturat Jenderal Pajak. Jadi, saya bekerja dari bawah, meneliti karir, betul dari pelaksana, kemudian saya memiliki kewajiban LHKPN setelah saya diangkat menjadi pejabat eselon 3, itu tahun 2011 awal, dan sejak itulah saya melaporkan semua harta saya ke dalam LHKPN. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Perjalanan karir 33 tahun itu kan tidak singkat ya Pak ya? Iya. Dan kemudian justru akhirnya begini, akhirnya karena ada kasus hukum anak Bapak, kemudian bergulir ke kasus hukum Bapak sendiri sebagai ASN, dan saat ini kita terima, taunya diberitakan oleh KPK adalah soal dugaan gratifikasi. Kita tidak tahu di proses penjidikan akan berkembang seperti apa. 33 tahun waktu tidak singkat ya Pak ya? Iya. Bapak mengabdi dokumenterian keuangan. Iya. Tini, apa yang ada di benar Pak Rafael? Jadi begini, saya melihat kejadian ini adalah menimpa anak saya. Saya sebagai seorang ayah, saya melihat bahwa diiring menjadi permasalahan orang tuanya. Saya menerima itu. Siapa? Diiring oleh masyarakat ya, masyarakat yang tentunya karena kemudian siapa orang tuanya. Nah orang tuanya gimana caranya agar orang tuanya jatuh juga. Itu memang model-model di Indonesia seperti itu. Saya jalani saja, tapi saya tidak menjudge anak saya, bukan dia. Apa yang telah saya bangun dari awal sampai sekarang, hancur, selesai sudah. Tapi saya tetap memaafkan anak saya. Dia nanti dapat berkarir, berkarya, menggantikan. Bapak sudah ketemu Mario setelah proses hukum? Bapak juga berproses hukum di KPK sekarang? Saya sudah beberapa kali bertanya, pertama kali dia memeluk saringannya bahwa Den, Papa sudah maafkan kamu. Papa sudah tetap kuat dalam menjalani proses hukum ini. Kamu harus bisa belajar bertanggung jawab, harus bisa menyelesaikan ini sendiri. Jadi, Papa mencoba membantu kamu dengan mencarikan kuasa hukum untuk mendukung apa yang telah kamu lakukan dan mempertanggung jawabkan apa yang telah kamu lakukan. Kalau saya melihat, saya sampaikan juga ke anak saya, yang kamu lakukan ini sebetulnya sudah di luar batas. Bapak mengakui itu sebagai orang tuanya anak Bapak memang salah? Iya, saya mengakui bahwa anak saya memang salah dan saya pada hari ke-2 istri saya menghadap kepada menemui orang tua dari Ananda David untuk menyampaikan permohonan maaf. Dan hari ke-3, saya hari ke-2 belum bisa ikut karena pada saat ini saya mempersiapkan diri saya untuk mengikuti proses talent di Kementerian Keuangan untuk merahih jabatan yang lebih tinggi. Tapi ternyata keesokan harinya masalah menjadi semakin membesar sehingga saya memutuskan untuk saya akan mendampingi anak saya daripada saya ikut mengembangkan jabatan saya. Saya rasa itu tidak, saya rasa lebih penting untuk anak saya. Jadi pada saat kasus Dendi bergulir, sebenarnya Bapak tengah mau menjalani proses untuk mendapat kesempatan penempatan di jabatan tertentu? Iya, jadi sebenarnya pada sehari sebelum, dua hari sebelum kejadian itu saya malam masih di kantor Bu. Saya di kantor mempersiapkan diri, belajar, karena saya hari Rabu itu ada jadwal wawancara terakhir setelah proses pengembangan talent dari awal sudah sekitar 3 bulan mas saya ikuti. Kemudian wawancara terakhir itu hari Rabu. Hari Senin kejadian, saya masih di kantor tapi saya belum tahu ada kejadian. Saya pulang setengah delapan, saya telepon dia dengan maksud mengajak dia makan malam, karena saya berupaya makan siang bareng, makan malam bareng di sela-sela kesibukan saya. Kemudian pada hari kejadian, hari Senin saya telepon itu, dia mengatakan, Pak aku lagi ditahan. Hah, kenapa? Itu posisi Bapak masih di kantor ya? Saya sudah pulang ke rumah nyari dia mau ngajak makan malam. Hah, kenapa? Aku berantem, Pak. Aduh, kenapa kamu berantem lagi? Karena anak saya ini sudah sebelumnya pernah juga berantem sama orang. Udah, Dan, kamu coba selesaikan dengan baik, tanggung jawab. Saya nggak mengira kalau ternyata yang dia lakukan di luar batas normal yang saya rasa. Nah, kemudian, pada saat itu, dia mengatakan kepada saya, Pak, Papa mau ke sini nggak? Loh, Papa ke situ ngapain? Ya ini, Pak, ini kan begini-begini, begini. Saya sampaikan, Dan, kamu yang berbuat, belajarlah menyelesaikan sendiri, belajarlah bertanggung jawab. Saya nggak menyangka kalau kejadiannya itu separah ini. Nah, kemudian, malam itu, saya dengar dia dipanggil, diajak ke polsek, dibawa ke polsek. Saya boleh gelisah, ini ada apa sebetulnya? Tapi saya tetap mencoba tenang. Mencoba biarkan dia menyelesaikan sendiri. Kemudian, keesokan harinya, malam itu, saya telepon istri saya, Mama, Mama segera pulang, karena Papa nggak mungkin bisa ngurusin Dendi. Papa harus mempersiapkan diri untuk kepentingan Papa sendiri. Kalau boleh tahu, Papa bersiap untuk mendapat jabatan apa waktu itu? Saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi kepala kantor wilayah di Sumatera Utara II. Tapi, sudah lah, itu sudah masa lalu bagi saya. Karena pada saat saya, di hari ketiga, saya bertemu anak saya, anak saya menangis, dan kondisinya juga sudah rame di publik, saya melihat bahwa saya harus mendampingi anak saya. Saya percuma mementingkan diri saya sendiri, berkarir saya, walaupun itu harapan hidup saya dari awal saya bekerja, tapi saya melihat kondisi seperti ini, saya harus mendampingi anak saya. Dan saya pada saat itu menyampaikan kepada anak saya, saya, Papa, akan mundur dari karir Papa untuk mencoba mendampingi kamu. Itu saya sampaikan pada malam itu. Dan saya, setelah itu saya mencoba berjumpa dengan orang tua Ananda David. Saya duduk di lantai bersilah, menyampaikan permohonan maaf. Apa yang telah dilakukan oleh anak saya ini memang sudah di luar batas. Dan saya menyadari itu, saya sebagai orang tuanya meminta maaf atas yang telah dilakukan. Kemudian... Jawaban dari orang tua Ananda David pada saat itu kan rame ya, dari kolega-kolega dari beliau. Jawabannya pada saat itu, ya saya maafkan, tapi proses hukum tetap harus jalan. Saya sampaikan juga, ya Pak, nggak apa-apa Pak, proses hukum memang harus jalan, karena memang anak saya memang berbuat, sudah di luar batas. Tapi saya sebagai orang tua, memohon maaf, Pak. Mohon dapat dimaafkan. Dan saya sebagai orang tuanya juga meminta maaf secara pribadi atas nama anak saya dan atas nama saya sendiri, karena apa yang telah dilakukan memang di luar batas yang seharusnya terjadi. Di mata Bapak Mario Dendi ini, Mario Dendi ya, Dendi panggilannya ya, ternyata Bapak manggilnya Dendi. Dendi ini anaknya yang seperti apa? Menurut Bapak? Di mata Bapak sebagai orang tua, sebagai ayah? Dendi ini, di mata saya adalah orang yang punya kemauan. orang yang jika dia punya kemauan, dia harus mencapainya. Dan dia pernah membuat saya bangga, beberapa kali membuat saya bangga dengan tekad dia. Karena dia masuk ke SMA, yang dia harapkan itu awalnya memang sudah saya larang, Bu. Kamu harus ikut Papa ke Jakarta, kamu harus dekat sama orang tua. Kamu boleh masuk SMA di Jogja, tapi yang berasrama. Papa nggak mau kamu terlalu bebas, kamu harus belajar ikut aturan. Nah, ternyata dia daftar sendiri, Bu, itu, SMA. Dia daftar sendiri, dan dia diterima. Jadi, saya melihat bahwa anak ini punya tekad, punya kemauan. Nah, kemudian, arah sebagai anak SMA itu, dia juga punya arah yang jelas untuk mencapai cita-cita dia. Tapi memang, dia mudah ke-distract dengan wanita, dengan emosi, seperti itu. Ada sejumlah hal lain yang saya tanyakan kepada Rafael Aluntri Sambodo. Kami hadirkan usia jadah di obrolan malam. Sampai jumpa di video selanjutnya.